Sebanyak 18 anggota pengurus notaris Kakanwil Kota Makassar dan Kabupaten Maros dilantik di kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Nalaudin, Makassar, Senin 10 Agustus. Akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia. Kepala kantor wilayah hukum dan HAM, Harun Sulianto yang melantik langsung para notaris mengingatkan kepada anggota yang ada agar selalu profesional dan bertanggung jawab dalam bekerja. Hari ini, pagi ini, pelantikan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Makassar dan Kabupaten Maros dan siang nanti akan lanjutkan yang Palopo, Parepare, Goa. Ada berapa anggota yang dilantikan? 9 x 2, 18. Ya, jadi Majelis Pengawas Notaris Daerah itu unsurnya tiga. Tiga dari pemerintah, tiga dari akademisi atau ahli, dan tiga dari profesi dari notaris. Jadi Majelis Pengawas Notaris Daerah itu 9 anggota. Tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kinerja notaris. Ada 493 notaris yang ada di sosial ini. Jadi melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk memeriksa apabila ada pengaduan kepada notaris. Pelantikan ini tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara menjaga jarak. Ilham Cevi, Pajar TV dan Pajar Radio melaporkan.